Intro Setelah melakukan pemasangan alat peragakampanye atau APK di beberapa titik di Kota Jambi, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi menyerahkan alat peragakampanye atau APK berupa fail kepada masing-masing tim pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi. Selama pemasangan hingga saat ini, setidaknya ada 14 APK pasangan calon yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terkait hal tersebut, kerusakan APK yang telah dipasang di beberapa titik di Kota Jambi akan diperbaiki oleh KPU Kota Jambi. Untuk selanjutnya, APK yang dipasang setelah serah terima dengan tim sukses, maka menjadi tanggung jawab tim sukses untuk pemeliharaan. Untuk selanjutnya, APK yang dipasang setelah serah terima dengan tim sukses, maka menjadi tanggung jawab tim sukses untuk pemeliharaan. Dalam hal ini, Abdul Rahim selaku ketua devisi logistik KPU Kota Jambi menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga dan tidak merusak APK yang telah dipasang. Jika kedapatan merusak, pihak KPU akan menindak secara tegas dengan hukum yang berlaku. Terkait dengan penambahan APK sesuai dengan PKP 4 2017, itu dimungkinkan memang penambahan APK itu sebanyak 150 persen dari jumlah maksimal. Dan untuk penambahan jumlah dan titik itu, itu kita akan rakor bersama lagi nanti sekitar hari Kamis, menentukan jumlah maksimal kemudian titik pemasangan. Berarti kalau misalnya lebih dari jumlah yang ditentukan? Tidak boleh. Jadi jumlah itu tidak boleh melebihi dari jumlah yang ditetapkan di PKP 4. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata.